Sebelum kami benar-benar memanggil polisi, sebaiknya kau pergi. Dan juga harap kau ingat, semua wanita ini adalah ibu. Kurasa kalian pernah menghadapi kemarahan ibu kalian di masa kecil. Hei! Baiklah, kita pergi. Terima kasih telah menonton! Ya ampun, sekarang dia pasti memarahiku. Butuh waktu lama untuk minum air? Itu hanya alasanmu untuk tidak belajar. Kenapa malah tersenyum? Kau harus dihukum untuk memberikan contoh bagi anak-anak yang lainnya. Berdiri di sana sambil memegang telingamu. Aku tidak bercanda. Ayo ke sana dan lakukan. Kau harus dihukum untuk menemukan. Kau harus dihukum untuk menemukan. Sepertinya memiklingnya untuk menemukan. Aku akan melakukannya. Terima kasih telah menerimuanku. Aku akan menemukan. Istriku dan aku juga sering bertengkar, sama seperti kalian berdua. Bertengkar dengan pasanganmu itu adalah hal yang biasa. Kurasa pendeta akan mengetahui kalau kami belum menikah. Lama-lama kalian berdua juga akan terbiasa. Pendeta, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Oh, ayolah. Masa kau tidak mengerti juga? Aku harus melakukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, kau akan terbiasa. Bahkan setelah bertahun-tahun, istriku dan aku tidak selalu sependapat. Kenapa kau melemparku? Jangan bohong, aku tidak melemparmu. Iya, kau melemparku. Shhh. Shhh. Pendeta, apa yang kau katakan aku tidak mengerti. Sebenarnya aku... Jangan bohong. Kapan aku melemparmu? Kau memang melemparnya. Iya. Iya. Iya, kau melemparnya tadi. Iya, kau melemparnya. Aku tidak. Iya, kau melemparnya. Aku tidak melemparnya. Aku tidak melemparnya. Iya, aku tidak melemparmu. Aku tidak melemparmu. Gudia, sudah diamlah. Diamlah semuanya. Gudia, diam, diam. Sudah, diam. Shhh. Kalian harus konsentrasi pada pelajaran. Pendeta, sebenarnya apa yang kau katakan tadi? Yang ku katakan. Oh, iya, iya. Aku datang ke sini untuk bertanya, apakah kalian butuh sesuatu? Tidak, Pendeta. Kau... Baiklah, Pendeta. Kami tidak butuh apa-apa. Kami akan beritahu kalau kami butuh sesuatu. Terima kasih. Iya. Pugia, apa maksud Pendeta berkata seperti itu? Tadi Pendeta cerita kalau dia sangat mencintai istrinya. Hal terkecil pun mengingatkannya pada istrinya. Tapi kau tidak akan mengerti perasaannya. Oh, iya, Naren. Eh, kurasa sekarang anak-anak sudah lapar. Apa tidak sebaiknya istirahat? Baiklah. Eh, anak-anak, kalian bisa pulang. Kembalilah setelah makan siang. Pelajaran akan dimulai 30 menit lagi. Mengerti? Ayo, ayo, ayo. Ini? Kau juga harus makan. Apakah kau tertarik pada hal lain selain makanan? Bagaimana kita akan bisa bertahan kalau kita tidak makan? Orang-orang bekerja butuh makan dan juga membeli makanan. Tanpa pendidikan, pemikiran orang tidak bisa diubah. Melihat kemajuanmu yang lambat, kau harus belajar lebih giat lagi. Dia malah memikirkan pendidikanku, bukannya makan. Bagaimana kita akan mencabung? Tahu. Tahu.